Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Kali ini kita mempunyai Sebuah servisan adapter seperti ini Dengan spesifikasi Outputnya 12V Dan inputnya itu 100-240V Seperti itu Nah Kenapa sih adapter ini Adapter ini katanya itu Memang Lampunya ini menyala Tapi tidak bisa dipakai Kita akan memperbaikinya Dan melihat kondisinya seperti apa Apakah memang benar adapter ini menyala Namun tidak bisa dipakai Oke simak terus Oke yang baru sampai sini Buat kalian belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe dulu Tombol di bawah video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Seputar Service elektronik Seputar belajar elektronika Dari channel ini Yang insya Allah Pasti bermanfaat bagi kalian Oke Kita akan lihat dulu Sebenarnya Apa yang terjadi pada Si adapter ini Kita akan colokkan Ke stacker ini Oke Kita akan cek Tegangannya Menggunakan apometer ini Kita akan mengeceknya Apakah ada tegangan atau tidak Lampunya menyala Kita akan cek tegangannya Apakah ada Jadi seperti ini Seperti ini Jarumnya naik turun Yang artinya Tegangannya ini drop Sehingga Tidak bisa dipakai Kalau seperti ini Pantas saja Kalau tidak bisa dipakai Karena Si tegangannya ini Drop seperti ini Naik turun Naik turun Sehingga tidak bisa dipakai Kita akan lihat dulu Sebentar Kalau kita lihat Si lampunya ini Berkedip-kedip ya Seperti Sesuai dengan pengukuran Yang tegangannya Naik turun Ditambah dengan Keadaan lampunya Seperti ini Berdenyut-denyut ya Seperti tegangannya Kita akan memperbaikinya Kita akan membongkarnya Jadi Simak terus Kita akan memperbaikinya Oke Kita akan memperbaikinya Kita akan membukanya Oke Dan ini adalah Dalamnya Setelah kita buka Seperti ini Penampakannya Seperti inilah Penampakan dari Dalam adaptor ini Yang tadi Tegangannya berdenyut itu Kita akan lihat dulu Apakah ada Komponen yang rusak Ataupun Elko yang kembung Kita akan cari tahu dulu Cek fisik dulu ya Sebelum kita Mengukur Tiap komponennya Kita akan lihat dulu Lihat Sepertinya Sepertinya Elko disini Pada masih bagus Tapi untuk Lebih pastinya Kita akan mengukurnya Oh ini Oh ini Oh ini Lilitan Oke Kita akan Mengukur komponen-komponen ini Dari Elko Dioda Dan yang lainnya Biar jelas Apa yang rusaknya Kita akan membukanya dulu Oke Nah sebelum kita Mengecek beberapa Komponen yang ada Di dalam rangkaian Adaptor 12 pole ini Kita harus Mengetahui dulu Biasanya Kerusakan Seperti ini Disebabkan oleh apa Dan Di bagian mana Kita harus mengeceknya Nah kita harus Tahu dulu Dari pengalaman saya Kalau tegangannya Berdenyut seperti itu Kan tadi Adaptornya ini Berdenyut ya Dari 12 pole Ke 10 pole 12 pole Ke 10 pole 12 pole Ke 9 pole ya Yang membuat si Rangkaian adaptor ini Tidak bisa terpakai Nah Kalau tegangannya Berdenyut seperti itu Dari pengalaman saya Ada masalah Di bagian sekundernya Bukan di bagian primernya Nah Disini ada garis Ini adalah bagian primernya Dari Untuk AC input Masuk ke sini Dan ini adalah Bagian sekundernya Ya Seperti itu Sekunder setelah Trapo switching Begitu Kita akan mengecek Di bagian sekundernya Dan kita akan Abaikan dulu Di bagian primernya Yang ini Kita akan Abaikan dulu Bagian yang ini Dan kita akan Fokus mengecek dulu Di bagian ini Apakah ada masalah Di bagian ini Karena Dipastikan Akan ada masalah Di bagian Sebelah kanan ini Bukan sebelah sini Oke Kita akan cek Simak terus Sebelum kita Sebelum kita Mengecek Komponen-komponen Di sini Kita akan Melihat Fisik terlebih dahulu Apakah ada yang Korosi Atau yang terbakar Kita lihat dulu Oke Dan ternyata Di sini Ada sebuah Optocoupler Yang sudah Korosi Bisa dilihat Sebentar Nah Bisa dilihat Optocoupler itu Kakinya itu Mau patah ya Dan Dia sudah Berkarat Seperti itu Kalau yang Sebelahnya lagi Tidak terlalu Parah Tapi Untuk bagian Sekunder Dari si Optocoupler ini Dia mau Patah Akibat Korosi Berkarat Membuat dia Mau patah Di bagian sekundernya Tapi untuk Bagian primernya Di sebelah sini Dia masih Terhitung Oh ternyata Di sini juga Mau patah ya Ternyata Sudah terlalu Berkarat Di bagian Primer dan sekundernya Oke Kita akan Menggantinya Terlebih dahulu Apakah dengan Mengganti sebuah Optocoupler Yang kecil ini Si adaptor ini Bisa menyala Kembali Dengan normal Oke Kita akan Mencabutnya Dan menggantinya Dengan yang baru dulu Oke Oke Kita akan mencabut Optocoupler yang tadi Yang kakinya itu Sudah berkarat Dan korosi Kita akan mencoba Mencabutnya Mudah-mudahan Dengan mencabutnya itu Dan menggantian yang baru Bisa membuat Si adaptor ini Kembali menyala ya Oke Kita akan mulai Mencabutnya Terima kasih Oke Dan ternyata Setelah kita cabut Bentar Saya fokuskan Terlebih dahulu Kita fokuskan Terlebih dahulu Nah Setelah kita cabut Ternyata Pas saya cabut Si kakinya Sudah patah Sekarang tinggal Dua saja Kakinya Lalu kaki Bagian sekundernya Sudah patah Ternyata Ternyata Gak bisa dipakai lagi Pantas saja Mungkin Yang membuat Tegangannya ini Drop Naik turun ya Karena si Kaki bagian sekunder Dari Optocoupler ini Tidak Tidak ada ya Karena patah Oke Kita akan mencoba Mencarinya dulu Apakah saya punya Stock ini Kalau tidak punya Saya akan membelinya Ke toko elektronik dulu Jadi Jangan kemana-mana Simak terus Alhamdulillah Setelah saya Kurakore Ternyata Saya mempunyai Optocoupler Yang tipenya Sama ya Saya mencabutnya Dari Komponen Elektronika Yang sudah Eh Komponen Perangkat elektronika Yang sudah tidak terpakai Ini bagaimana ya Supaya kelihatan jelas Kelihatan Nah Ini adalah Optocoupler Dengan tipe PS817C Seperti ini Yang saya dapatkan Dari perangkat elektronik Yang sudah tidak terpakai Ya Yang Tipenya ini Sama dengan Yang ini Ternyata PS817C Ya Sama Nah Ini adalah Optocoupler Yang sudah rusak Yang Dari Si adaptor ini Ya Dan ini adalah Optocoupler Yang Yang masih Bagus Setelah saya Cek Ini masih Bagus Saya akan Mencobanya Dan Masangnya Di adaptor Yang tadi Tegangannya Itu Naik turun Atau drop Kita akan Coba Langsung Kita akan Pasang Oke Setelah kita Pasang Seperti ini Saya sudah Memasangnya Optocoupler Yang bagus Kesini Ya Ini adalah Penampakannya Ini adalah Optocoupler Yang bagus Setelah kita Pasang Seperti ini Kita akan Langsung Mencobanya Ke listrik Apakah Dengan Mengganti Sebuah Optocoupler Disini Bisa Membuat Si Perangkat Ini Atau Adapter Ini Bisa Menyala Dengan Normal Dan Tegangannya Tidak Drop Lagi Oke Kita akan Memasangnya Dulu Merapikannya Dulu Lalu Kita akan Mencobanya Oke Setelah kita Rapikan Kita akan Mencobanya Apakah Dengan Mengganti Sebuah Optocoupler Yang tadi Kita ganti Bisa Membuat Adapter Ini Bisa Kembali Menyala Seperti Biasanya Atau Normal Kita akan Mencobanya Bismillahirrahmanirrahim Oke Ternyata Lihat Bisa Dilihat Lampunya Tidak Berdenyut Lagi Kita akan Mengecek Tegangannya Apakah Tegangannya Normal Kita akan Mengecek Apakah Tegangannya Normal Oh Maaf Ya Maaf Oke Kita akan Cek Tegangannya Apakah Normal Tegangannya Oke Ternyata Tegangannya Tidak Berdenyut Lagi Ataupun Tidak Drop Tidak Naik Turun Sekarang Tegangannya Normal Jadi 12 Pol Normal Stabil Sekarang Adapter Ini Bisa Dipergunakan Sebagai Mestain Lagi Jadi Kesimpulannya Seperti Ini Dengan Kita Mengganti Sebuah Opticuppler Di dalam Adapter Ini Yang Tadi Kita Ketahui Kalau Opticuppler Itu Rusak Ya Yang Ini Dan Kita Mengetahuinya Kalau ini Rusak Dan Kita Menggantinya Bisa Membuat Si Adapter Ini Kembali Menyalah Hanya Hanya Dengan Mengganti Satu Komponen Ini Kita Bisa Memperbaiki Si Adapter Ini Untuk Bisa Berjalan Normal Untuk Mengaktifkan Sesuatu Ataupun Charger Apapun Juga Bisa Jadi Mungkin Hanya Segitu Saja Oh Iya Mohon Maaf Sebelumnya Kalau Saya Salah Saya Ini Jarang Upload Video Akhir Akhir Ini Dikarenakan Saya Ya Belum Ada Waktu Seperti Itu Mohon Maaf Sekali Ditambah Dengan Wabah Yang Saat Ini Sedang Melanda Bumi Yuk Kita Berdoa Sama Sama Dulu Biar Supaya Wabah COVID-19 Ini Atau Wabah Virus Corona Yang Sedang Melanda Bumi Ini Bisa Segera Berakhir Segera Allah Angkat Kembali Virus Ini Atau Penyakit Ini Wabah Ini Biar Cepat Selesai Agar Kita Bisa Ibadah Lagi Beraktifitas Sebagai Bimana Biasanya Ya Mudah Mudahan Allah Cepat Mengakhiri Wabah Ini Ya Dan Yang Sekarang Sedang Terjangkit Virus Corona Semoga Saya Segera Allah Sembukan Dan Menghilangkan Wabah Ini Dari Bumi Untuk Selama Lamanya Dan Doakan Juga Supaya Channel Saya Ini Bulan Ini 1000 Subscriber Amin Amin Ya Allah Ya Rubbal Alamin Mungkin Segitu Dulu Video Tutorial Hari Ini Dengan Kita Menghenti Aptak Alper Di Dalam Adapter Ini Bisa Membuat Adapter Ini Kembali Menyala Sebagai Mestinya Seperti Ini Ini Bisa Dipergunakan Lagi Dengan Tegangannya Yang Normal Mudah Mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Sekarang Doakan Supaya Channel Saya Bulan Ini 1000 Subscriber Ya Jadi Langsung Aja Kalian Subscribe Tombol Subscribe Di bawah Video Ini Sekarang Juga Dan Nyalakan Nol Notifikasinya Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yes Alhamdulillah Wabarakatuh Alamin Alamin